Bersama warga, saat gasar langsung menyevakuasi warga terutama balita, kaum lanjut usia dan wanita. Menggunakan perahu karet dan sarana penerangan seadanya, tim SAR juga menyisir pemukiman. Tim ingin memastikan tak ada warga yang tertinggal di lokasi banjir. Ketinggian air banjir di kampung Sukajadi mencapai 1 meter lebih. Debit air bahkan terus meningkat jelang tengah malam dan memaksa warga yang semula ingin bertahan memutuskan untuk ikut mengungsi. Warga menyebut banjir kali ini adalah yang terparah sejak 2006 silam. Dan berharap pemerintah memberi perhatian baik untuk korban maupun solusi jangka panjang agar banjir serupa tak terulang lagi. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV